Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Menembuskan Kok mudah ya, mematikan alarm, kok mudah? Ya mudah sekali, semudah saudara mendudul dan saudara menekan tombolnya Ya saudara, sengaja saya ambil waker yang kuno Ya saudara, waker itu dalam bahasa Belanda artinya penggugah Dan di tengah-tengah dari dua kop belnya Ya saudara, tengah itu ada tombolnya Ya saudara, dan itu kita pejet Kalau dia bunyi keras sekali, kita tersentak, kita kaget Saudara, kita juga tidak terima, langsung dimatiin Dan kita tidur terus Ya sampai acara, sekolah, kuliah, kerja, semua terlambat Ya saudara Dan itu mudah Menurut saudara, mudah atau sulit? Sulit atau mudah? Mudah Tak, mati dia Sangat mudah Saudara, saya mematikan suara roh kudus di dalam hidup saya Saya tidak perlu berpuasa Saya tidak perlu berdoa Saya tidak perlu berkorban Langsung tak, saya matikan Sudah selesai Saya berjalan tanpa suara roh kudus Tanpa pimpinan roh kudus Mudah sekali Semudah itu Sudara Itu sebab saya perlu memberitahu kepada sudara Semua katakan Mumpung saya masih sadar Mumpung saya masih hidup Maka saya harus waspada Supaya saya tidak terjebak Tidak tertarik Tidak tertarik Dimana waktu Dimana kita mau melakukan kejahatan Kriminalitas Kriminalitas Dosa Dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan Maka kita Mematikan itu Mematikan itu Sedar Tetapi saya memberitahu bahwa itu berbahaya sekali Katakan itu berbahaya sekali Lebih berbahaya Lebih berbahaya Alkitab di rumah Kita malas berdoa Sedara Kita itu sudah mematikan alarm kita Karena tidak ada yang memberi peringatan lagi kepada saya Tidak ada yang memberi peringatan lagi kepada sudara Kita mematikannya Sudara Hidup ngoyo Kenapa hidup ngoyo bisa mematikan alarm kita Iya Karena kita terlalu capek Kita terlalu fokus Sehingga kita tidak ada waktu untuk membaca Alkitab Datang berbakti kepada Tuhan di gereja Kita tidak bisa tersambung dengan live streaming Untuk kita mendengar firman Sudara pikir Sudara hidup ngoyo Dapat uang lebih banyak Keluar lebih banyak Dari yang engkau dapat Tapi kalau engkau hadir di hadirat Tuhan Tuhan memberkati semuanya Bahkan kemungkinan-kemungkinan Chances Kemungkinan-kemungkinan Saudara keluar uang banyak Ditahan oleh Tuhan Dan saudara punya uang utuh saja Katakan Cuma ditambahi terus Bilang Cuma ditambahi terus Keliatannya cuma sedikit yang mau ditambahi terus Cuma ditambahi terus Pengeluaran besar Distort Oleh Tuhan Amen Itu harus saudara tahu Sedara kenapa Seseorang mematikan alarmnya Yang sedang berbunyi Karena dia hidup dalam Impian Fata Morgana Sedara Dia hanya hidup dengan harapan Impian di siang hari bolong Atau dia ingin Aku tidur lebih lama Supaya Rentetan kisah ini bisa muncul Seri yang kedua Kalau aku bangun sekarang Terhenti dong Ya Impianku yang indah Dan orang seringkali Lebih suka Hidup dalam Impian Angan-angan saja Sedara Dan itu yang membuat Semakin dia tidak menerima Kenyataan Karena terlalu banyak impi Fata Morgana Sedara Itu sebab Saya ingin mengajurkan pada jemaat semuanya Untuk kita Selalu Waspada Untuk kita selalu Ya Eling Waspada Sadar Ayo sekarang harus bangun Sekarang harus kerja Sekarang harus kuliah Sekarang harus cari uang Sekarang harus belajar Dan lain sebagainya Ya Kalau sodara Sekarang siap Untuk melakukan demikian Maka Saya yakin Sodara Tidak akan Lagi Mematikan Alarm Sedara Amen Katakan Saya tidak akan Mematikan Alarm Saya Sebab itulah Yang menyelamatkan saya Itulah yang mengatur Hidup saya Dan berkat saya Amen Haleluya Para kekasih Itu sebab Faidahnya apa Mematikan alarm Ya Saya mau tanya Faidahnya apa Kalau sodara Mematikan alarm Faidahnya Itu apa Pasti tidak ada yang bisa jawab Atau Sungkan Mau jawab Faidahnya ini Apa Apa Antarkeneraka Jadi Orang yang suka Mematikan alarm Peringatan dari Tuhan Alarm Untuk Diingatkan Datang Soan kepada Tuhan Itu Faidahnya Adalah Milik Neraka Faidahnya Milik Iblis Faidahnya Ada Ya Tapi bukan Untuk Keselamatan kita Bukan untuk Kemaslahatan kita Tapi untuk Hukuman Kekal kita Diantar Masuk neraka Sedara Ini kan tidak Main-main Sedara Ini tidak Main-main Jadi Orang yang Mematikan alarm Roh Kudus Dalam pikirannya Dalam hatinya Sedara Dalam kegiatannya Dia matikan Itu Alarm Roh Kudus Sedara Faidahnya Ada Katakan Bagi Iblis Bagi Neraka Bagi Saya Celaka Kekal Hukuman Kekal Tidak Ada Keselamatan Jadi Sedara Mesti Faham Jadi Ada Faidahnya Bagi Iblis Bukan Bagi Sudara Sudara Itu sebab Saya ingin Mengajak Semua Sudara Saya Kembali Pada Tema Semula Bagaimana Cara Mematikan Alarm Tadi Tema Kita Untuk Hari Ini Adalah Begitu Mudah Mematikan Alarm Sudara Ada Begitu Banyak Cara Untuk Saya Dan Sudara Mematikan Alarm Kita Dan Itu Mudah Sekali Tetapi Semua Katakan Saya Tidak Mau Resiko Resikonya Ngeri Sekali Ngeri Itu Rinya Yang Panjang Ya Resikonya Ngeri Sekali Ya Harus Diperhatikan Ojo Lali Para Kekasih Yehizki Afas Yang Ketiga Pertiga Ayat Empat Dan Ayat Yang Kelima Mari Kita Baca Bersama Saya Undang Kita Bangkit Berdiri Sejenak Dan Kita Membacanya Yehizki L33 Ayat Empat Dan Ayat Yang Kelima Para Kekasih Satu Dua Kalau Ada Seorang Yang Memang Mendengar Suara Sangka Kala Itu Tetapi Ia Tidak Mau Diperingatkan Sehingga Sesudah Pedang Itu Datang Ia Dihabiskan Darahnya Tertimpa Kepadanya Sendiri Ia Mendengar Suara Sangka Kala Tetapi Ia Tidak Mau Diperingatkan Darahnya Tertimpa Kepadanya Sendiri Kalau Ia Mau Diperingatkan Ia Menyelamatkan Nyawanya Amen Tuhan Tuhan Memberikati Silahkan Duduk Kembali Para Kekasih Kalau Ada Seorang Yang Mendengar Suara Sangka Kala Jadi Sangka Kala Itu Nafir Itu Trompet Sedara Pada Zaman Dahulu Kala Itu Memberitahu Pada Seluruh Kota Seluruh Negeri Supaya Semua Orang Bangun Dari Tidurnya Laki Pegang Senjata Dan Mulai Berbaris Dipimpin Oleh Komandan Masing Untuk Melawan Musuh Yang Datang Tetapi Bila Ada Di Antara Mereka Yang Mendengar Bunyi Sangka Kala Bunyi Tiupan Nafir Atau Trompet Itu Namun Mereka Tidak Mau Bangkit Mereka Tidak Mau Nyadar Mereka Tidak Mau Pegang Senjata Dan Mereka Tidak Mau Melawan Musuh Mereka Akan Mati Dan Itu Kesalahan Kematian Ditimpakan Pada Mereka Sendiri Karena Mereka Tidak Mau Dan Mereka Tidak Menghiraukan Suara Peringatan Nafiri Atau Alarm Tersebut Adalah Peringatan Agar Kita Selamat Satu Katakan Satu Agar Saya Selamat Dua Agar Saya Menang Tiga Agar Musuh Saya Tidak Kembali Kepada Saya Karena Dia Sudah Saya Binasakan Amen Jadi Sudara Mesti Tahu Kenapa Kita Perlu Memperhatikan Bunyi Peringatan Tersebut Alarm Tersebut Karena Ada Tiga Keuntungan Yang Dasyat Yang Saya Dan Anda Bisa Dapat Itu Sebab Anak Tuhan Perhatikan Mulai Pagi Ini Katakan Mulai Pagi Ini Saya Harus Bertekad Selalu Mendengar Peringatan Tuhan Mengingat Umur Hidup Saya Yang Tidak Lama Lagi Amen Sedara Setuju Beri Kemulian Yang Baik Bagi Dia Jadi Untuk Tegasnya Untuk Pastinya Apa Dan Alarm Itu Apa Sedara Mari Kita Melihat Ya Sedara Saya Menayangkan Gambar Alarm Sedara Di Jaman Mulai Dikenalnya Listrik Mulai Dikenalnya Medan Magnit Mulai Dikenalnya Frekuensi Suara Nah Ini Bentuk Alarm Sudara Ini Banter Sekali Pujinya Ya Di Kota Ini Ada Beberapa Tempat Dari Jaman Belanda Sudah Dipasang Sudara Di Semua Kota Sudah Dipasang Istimewa Di Daerah Yang Rawan Karena Bencana Alam Gunung Sungai Ataupun Airbah Atau Gempa Bumi Sudara Semacam Ini Yang Dipasang Ini Model Lama Tetapi Tetap Dipakai Dalam Bentuk Apa Alarm Tuhan Menggugah Kita Dalam Bentuk Apa Sudara Ya Kadang Kadang Menggugah Secara Positif Tidak Ada Akibat Kita Cuma Diingatkan Lalu Kita Nyadar Lalu Kita Bertobat Dan Kita Minta Ampun Kepada Tuhan Tuhan Bila Bagus Kamu Aku Tidak Usah Kirim Malapetaka Aku Tidak Usah Kirim Penyakit Aku Tidak Kirim Kerugian Aku Tidak Kirim Orang Jahat Karena Kamu Sudah Nyadar Sendiri Ya Tetapi Ada Kalanya Kita Itu Perlu Dikirimi Oleh Tuhan Katakan Dikirimi Oleh Tuhan Bukan Oleh Setan Sedara Mesti Bandingkan Dan Bedakan Sedara Peringatan Itu Selalu Dikirim Oleh Tuhan Karena Peringatan Yang Alus Yang Baik Yang Lembut Tidak Saya Perhatikan Tidak Saudara Perhatikan Lalu Dia Mengirim Peringatan Yang Agak Keras Sedara Yang Menyakitkan Merugikan Membuat Kita Menangis Membuat Kita Nyesel Sekali Sedara Ya Itu Sebab Kita Harus Nyadar Kenapa Kalau Aku Tidak Suka Mendengar Peringatan Melalui Firman Yang Halus Ini Gak Ada Ruginya Sedara Mendengar Firman Yang Keras Yang Menempelak Wajah Saya Wajah Saudara Barangkali Yang Membuat Harga Diri Kita Kita Merasa Malu Dan Kita Merasa Kita Tertempelak Gak Apa-apa Itu Itu Lebih Bagus Ketimbang Ketimbang Tuhan Tuhan Kirim Pukulan Dalam Hidup Sedara Dalam Hidup Saya Katakan Amen Katakan Saya Paham Katakan Saya Akan Melakukannya Supaya Saya Hanya Mendengar Peringatan Saja Tanpa Kejadian Yang Mau Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Hal Sudara Itu Sebab Saya Menampilkan Pada Sudara Tiga Rangkaian Ayat Sudara Yang Memberikan Pelajaran Intisarinya Adalah Perasaan Batin Yang Harus Bersih Karena Perasaan Batin Itulah Alarm Saya Alarm Sudara Kalau Ini Tidak Berfungsi Lagi Ini Tidak Ada Kasiatnya Buat Keselamatan Kita Lalu Tuhan Kirim Alarm Dari Luar Nah Ini Yang Menyakitkan Ini Yang Merugikan Kita Sudara Ya Para Kekasih Lebih Dulu Kita Membuka Dalam Satu Yohanes Fasa Yang Ketiga Ini Penting Sekali Kita Mengulangi Ayat Ini Supaya Sudara Faham Satu Yohanes Tiga Di Belakang Ayat Yang Kedua Satu Dan Dua Dua Saya Undang Kita Bangkit Berdiri Dan Kita Akan Membacanya Satu Yohanes Fasa Yang Ketiga Ayat 21 Dan 22 Siap Satu Dua Saudara Saudaraku Yang Kekasih Jikalau Hati Kita Tidak Menuduh Kita Maka Kita Mempunyai Keberanian Percaya Untuk Mendekati Allah Dan Apa Saja Yang Kita Minta Kita Memperolehnya Daripadanya Karena Kita Menuruti Segala Perintahnya Dan Berbuat Apa Yang Berkenan Kepadanya Amen Terima kasih Silahkan Duduk Kembali Jikalau Hati Kita Tidak Menuduh Kita Ini Alarm Saya Ini Alarm Saudara Jikalau Hati Kita Tidak Menuduh Kita Jadi Apa Alarm Tuduhan Kepada Pribadi Kita Sendiri Saudara Kadang-kadang Kita Tidak Membutuhkan Tuduhan Dari Orang Lain Hati Kita Sensitifitas Hati Kita Batin Kita Sudah Menuduh Kita Maka Saudara Mesti Tau Itu Adalah Suara Yang Paling Jujur Itu Adalah Suara Yang Sangat Menyayangi Hidup Saudara Itu Harus Diperhatikan Ya Maka Kalau Saudara Memperhatikan Bahkan Ada Kasiatnya Katakan Orang Yang Memperhatikan Alarm Menerima Berkat Dan Kasiat Orang Yang Menolak Alarm Menghadapi Musibah Dan Pintu Pintu Neraka Jadi Sedara Mesti Faham Akan Hal Ini Supaya Kita Mempunyai Perasaan Batin Yang Bersih Yang Berkenan Kepada Tuhan Sehingga Tuhan Tidak Usah Mengirim Yang Lain Lain Katakan Supaya Tuhan Tidak Kirim Yang Lain Lain Para Kekasidat Ini Penting Sekali Ya Ini Penting Sekali Dari Ayat 22 Dari Satu Yohanes 3 Bahkan Katakan Bahkan Bila Saya Taat Pada Alarem Tuhan Maka Saya Boleh Menghampiri Hadirat Tuhan Untuk Memohon Dan Apa Saja Yang Saya Minta Dia Berjanji Memberikan Kepada Saya Amen Hal Kekasih Rangkaian Ayat Yang Kedua Titus 1 Ayat 15 Mohon Dibuka 1 2 Bagi Orang Suci Semuanya Suci Ulangi Bagi Orang Suci Semuanya Suci Ulangi Bagi Orang Suci Semuanya Suci Tetapi Bagi Orang Najis Dan Bagi Orang Tidak Beriman Suatupun Tidak Ada Yang Suci Karena Baik Akal Maupun Suara Hati Mereka Akal Dan Suara Hati Mereka Najis Saudara Jadi Kita Mesti Faham Sekarang Apa Yang Ada Di Dalam Saya Apa Yang Ada Di Dalam Saudara Suci Atau Najiskah Karena Kita Dengan Dua Macam Isi Ini Kita Hanya Bisa Nisi Salah Satu Plug In Salah Satu Tancapkan Satu Saudara Punya Flash Disk Satu Aja Kasih Masuk Dalam Komputer Gadget Saudara Nah Itu Apa Itu Isinya Suci Enggak Itu Isinya Najiskah Saudara Jadi Bagi Semua Orang Yang Suci Karena Dia Plug In Masukkan Sesuatu Dari Tuhan Dari Firman Maka Semuanya Suci Saudara Tetapi Bagi Orang Yang Tidak Ada Plug In Tidak Ada Flash Disk Tancepan Dari Tuhan Saudara Program Ataupun Sesuatu Pekerjaan Dari Tuhan Yang Kudus Yang Suci Gak Ada Maka Iblis Kasih Flash Disk Yang Lai Dia Kasih Plug In Dia Tancepkan Maka Semuanya Akan Menjadi Najis Saudara Melihat Dua Orang Berjalan Laki Dan Perempuan Bicara Ataupun Berbisi Bisi Saudara Punya Pikiran Akan Nyeleweng Ini Mereka Mau Kemana Ini Pasti Orang Najis Ini Pasti Orang Kotor Mereka Mau Bikin Apa Mau Nyeleweng Ini Mereka Saudara Ada Orang Bisik Bisik Itu Mesti Ngerasani Aku Nah Ini Orang Karena Pikirannya Plug In Flash Dis Dia Punya Isi Itu Hasil Tancepan Dari Iblis Jadi Semuanya Jadi Keliatannya Semuanya Kotor Aduh Ini Orang Mau Apa Ini Dia Mendekati Saya Ini Pasti Dia Mau Menggoda Saya Dia Pasti Mau Menipu Saya Apa Sebab Karena Dia Punya Sistem Dia Punya OS Ataupun Dia Punya Sistem Komputer Otak Dan Hati Nurani Itu Najis Jadi Semua Diolahnya Ketemunya Kotor Belaka Sedara Itu Sebab Saudara Harus Memikirkan Akan Hal Titus Satu Ayat 15 Sampai Mati Ojo Lali Sampai Saudara Meninggal Jadi Saudara Sudah Punya Pilihan Sekarang Ada Dua Opsions Saudara Hanya Harus Mengisi Dalam Otak Saudara Dalam Batin Saudara Dalam Nurani Saudara Yang Tadi Disebutkan Satu Yohanes 3 21 Bila Hati Kita Tidak Menuduh Kita Maka Kita Mempunyai Keberanian Percaya Untuk Menghadap Dia Ayat 22 Dan Apa Saja Yang Kita Minta Kita Akan Menerimanya Sebab Para Kekasih Perhatikan Dan Tiga Buah Ayat Yang Terakhir Terambil Dari Matius Fas Yang Ke 23 Ayat 15 23 Dan 25 Saya Undang Kita Bangkit Berdiri Kembali Satu Dua Celakalah Kamu Hai Ahli Ahli Taurat Orang Orang Farisi Hai Kamu Orang Orang Bunafik Sebab Kamu Mengarungi Lautan Dan Menjelajah Daratan Untuk Menobatkan Satu Orang Saja Menjadi Penganut Agamamu Dan Sesudah Ia Bertobat Kamu Menjadikan Dia Orang Neraka Yang Dua Kali Lebih Jahat Daripada Kamu Sendiri 23 Celakalah Kamu Hai Ahli-Ahli Taurat Dan Orang-orang Farisi Hai Kamu Orang-orang Munafik Sebab Persepuluhan Dari Selaseh Adas Manis Dan Jintan Kamu Bayar Tetapi Yang Terpenting Dalam Hukum Taurat Kamu Abaikan Yaitu Keadilan Dan Belas Kasihan Dan Kesetiaan Yang Satu Harus Dilakukan Dan Yang Lain Jangan Diabaikan 25 Celakalah Kamu Hai Ahli-Ahli Taurat Dan Orang-orang Farisi Hai Kamu Orang-orang Munafik Sebab Cawan Dan Pinggan Kamu Bersihkan Sebelah Luarnya Tetapi Sebelah Dalamnya Penuh Rampasan Dan Keragusan Amen Terima kasih Silahkan duduk Kembali Sedara Saya memetik Tiga Kali 15 23 25 Dari Matius 23 Tentang Hai Kamu Orang Munafik Hai Kamu Orang Farisi Ahli Taurat Sedara Menunjukkan Kepada Satu Klasifikasi Satu Segmen Orang Kristen Yang Banyak Mengerti Perkara Rohani Sebenarnya Banyak Pengetahuan Rohani Sedara Tetapi Yang Tidak Mempunyai Nurani Yang Suci Jadi Perkara Rohani Yang Dia Tampung Selama Dari Masa Kanak Sekolah Minggu Kemudian Ikut Preteens Remaja Kemudian Ikut Youth Kaum Muda Sampai Dia Menikah Dia Punya Keluarga Semua Harta Rohani Itu Ada Banyak Kalau Anak Saudara Atau Saudara Sendiri Dari Sekolah Minggu Datang Kepada Tuhan Dan Mendengar Firman Saya Yakin Dalam Usia 20 Tahun Saudara Itu Sudah Menguasai Banyak Segmen Alkitab Saudara Sudah Bisa Menangkap Puluhan Ayat Hafal Karena Saudara Dari Sejak Sekolah Minggu Diisi Ini Juga Sudah Diisi Sudah Apa Kurangnya Kurangnya Sekarang Adalah Kita Harus Membuang Semua Semua Program Yang Najis Katakan Semua Program Yang Najis Yang Berdosa Yang Kriminal Yang Berani Kepada Tuhan Bila Itu Saya Buang Tangan Saudara Bila Itu Saya Buang Saya Hanya Mempunyai Satu Program Yaitu Program Kesucian Dan Pasti Hidup Saya Dah Siap Amen Banyak Banyak Orang Mengiri Kenapa Tuhan Memberkati Dia Tuhan Membukai Jalan Buat Dia Kenapa Aku Sudah Berdoa Aku Sudah Tambah Puasa Lagi Aku Sudah Kayak Apa Jungkir Balik Di bidang Rohani Dalam Beribadah Kepada Tuhan Aku Nggak Dapat Aku Nggak Dikasih Sudah Anda Perlu Menyalahkan Diri Anda Sendiri Karena Anda Mempunyai Program Yang Najis Sudah Dan Kalau Itu Masih Ada Dalam Hidup Saya Hidup Saudar Maka Program Tuhan Yang Mulia Tidak Akan Diberikan Kepada Sudah Orang Yang Sudah Memilih Program Dari Setan Tuhan Nggak Sudah Kasih Program Dari Sorga Buat Dia Jadi Ini Penting Sekali Untuk Sudara Dan Saya Mengerti Nah Itu Sebab Saya Ingin Supaya Semua Sudara Memperhatikan Dalam Ayat Ini Ditegur Ya Sudara Karena Kamu Ini Seperti Orang Yang Membasuh Pinggan Cawan Atau Tempat Makanan Luar Saja Dalamnya Kamu Nggak Nggak Cuci Hatinya Enggak Cuma Luarnya Kelihatan Kamu Pakai Baju Putih Kamu Kelihatan Melayani Kamu Kelihatan Oke Kamu Kelihatan Bagus Sekali Meyakinkan Secara Maka 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 Selamat Katakan Bila Saya Mentaati Teguran Roh Kudus Maka Saya Selamat Tetapi Bila Saya Menolak Saya Masuk Neraka Ya Jadi Itulah Dia Ya Tersebab Saya Mengajak Semua Sudara Perhatikan Hidup Ini Cuma Sebentar Katakan Pada Samping Anda Hidup Anda Jangan Lupa Dan Saya Hidup Anda Dan Saya Cuma Sebentar Tersebab Saya Mengajak Semua Sudara Perhatikan Mulai Sekarang Katakan Mulai Sekarang Ya Tuhan Yesus Biarlah Mulai Pagi Ini Hamba Memiliki Di Dan Pikiran Hamba Program Tuhan Supaya Program Ini Menarik Turun Segala Yang Baik Dari Sorga Program Ini Akan Menghasilkan Kuasa Dan Keajaiban Yang Luar Biasa Semasa Hamba Masih Hidup Dalam Nama Yesus Hamba Akan Hidup Di Dalam Program Ilahimu Amen Amin Yeah